Bagi Ketua DPRD Riau, Hardianto membantah kabar jika pimpinan DPRD Riau menolak untuk divaksin pada tanggal perdana 13 Januari lalu. Diakui Hardianto, pimpinan DPRD tersebut tidak termasuk dalam 10 nama tokoh yang divaksin di gelombang pertama vaksinisasi tersebut. Bantahan ini disampaikan Hardianto menyikapi kabar yang menyebut pimpinan DPRD Riau menolak untuk divaksinasi Sinovac pada 13 Januari lalu. Menurut Hardianto, lembaga DPRD tidak termasuk dalam kelompok pertama vaksinasi karena saat ini yang menjadi prioritas yakni tenaga kesehatan dan TNI Polri. Meski demikian, sebagai bentuk dukungan lembaga, DPRD Riau tetap mengutus perwakilan Dewan yakni anggota DPRD Riau Ade Hartati sebagai peserta vaksinasi pada Rabu lalu tersebut. Tidak ada masalah, sebetulnya kalau boleh kita jujur, tahap awal ini kan DPRD tidak masuk kelompok tahap awal ini. Kalau boleh kita lihat di pemerintah pusat sendiri, waktu perdana semalam Pak Presiden itu kan tidak ada Ketua DPR RI, tidak ada Ketua MPR RI. Dan begitu juga seharusnya. Cuman kita untuk tahap pertama ini DPRD Provinsi Riau berinisiatif melibatkan perwakilan, yaitu Ibu Ade Hartati secara kelembagaan. Nah, kalau saya pribadi hari ini memang berbagi tugas kan dari pagi memimpin rapat badmus dan paripurna. Dan kawan-kawan yang lain juga mengisi kegiatan-kegiatan. Nah, artinya memang kita sepakati kemarin ada perwakilan. Nah, tapi saya garis bawahi bahwa arahan untuk tahap awal ini tidak termasuk nama DPRD, baik Provinsi maupun Kabupaten Kota. Tapi saya kelembagaan, kalau itu arahan dari pusat sudah sampai waktunya DPRD, kita siap. Secara pribadi dan kelembagaan, Hardianto memastikan DPRD Riau mendukung program vaksinasi yang telah diluncurkan pemerintah. Dirinya juga mengajak masyarakat agar ikut menyukseskan program ini, karena vaksin yang dibagikan kepada masyarakat sudah dipastikan aman dan halal.